Terima kasih telah mengklik video ini Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Yox Official Di video kali ini saya bakal memberikan tutorial Cara memunculkan 2 rumah sekaligus atau 2 perubes sekaligus dalam 1 tempat penyimpanan Atau dalam 1 tempat safe teman-teman Jadi seperti yang kita tahu Di Sakura School Simulator itu kita cuma bisa memunculkan 1 props yang kita buat Kalau props itu sudah melebihi atau maxnya itu 300 tuang teman-teman Jadi dalam 1 penyimpanan itu hanya bisa memunculkan 1 bangunan saja Disini saya akan contohkan dulu bagaimana yang saya maksud Oke misalnya di penyimpanan nomor 1 saya ini ada rumah opinipin Oke teman-teman jadi disini di satu penyimpanan ini cuma bisa memunculkan 1 rumah saja Yaitu rumah opinipin ini Jadi disini kita tidak bisa memunculkan rumah lain selain rumah opinipin Kalau kita memunculkan rumah lain nanti itu rumah opinipinnya bakal hilang Oke jadi disini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana memunculkan 2 rumah sekaligus di dalam 1 penyimpanan ini Oke kita langsung aja ke tutorialnya Yang pertama itu coba kita reset dulu Oke disini saya mau munculkan rumah tok dalang dan rumah opinipin sekaligus Jadi rumah opinipin dan rumah tok dalang bisa dikunjungi sekaligus dalam 1 penyimpanan Oke caranya kita langsung ke cara ke menu dulu terus ke cara edit Oke untuk melakukan hal ini kita harus memastikan punya jaringan wifi dulu atau jaringan internet paket data Oke kalau sudah kita cari proofs yang tidak bisa di edit edit orang lain teman Jadi disini saya contohkan ini rumah tok dalang yang saya sudah bagikan Oke contohnya Oke kalau ada tulisan seperti ini rumah tok dalang tapi tidak ada proofs yang kelihatan Jadi ini rumahnya tidak bisa saya salin karena tidak ada proofs yang tertampil di sebelah kiri ini Jadi rumah tok dalang ini bisa dikunjungi tapi tidak bisa kita ubah-ubah dengan sesuka kita Oke jadi disini mau munculkan rumah opinipin Kalau rumah tok dalang kalian munculkan dari pencarian yang mode online ini teman-teman Jadi rumah tok dalangnya bukan dari penyimpanan kita Tapi dari tempat pencarian yang kita bagikan ini Oke disini saya mau munculkan rumah opinipin dari tempat penyimpanan Oke kita langsung luar aja Oke itu dia rumah opinipin dan ini dia rumah tok dalang Bisa muncul di waktu yang bersamaan Jadi caranya segitu Oke ini bisa berlaku juga untuk bangunan orang lain Oke disini saya bakal contohkan dulu Oke untuk bangunan saya sendiri disini ternyata berhasil Mengunculkan dua rumah sekaligus Oke disini saya akan buat contoh untuk rumah tok dalang lain Oke disini saya mau cari dulu Coba kita Cari milik tokoh sepeda aja dulu Mudah-mudahan bisa teman-teman Oke untuk tokoh sepedanya disini Kita bisa simpan ke tempat penyimpanan kita Kita otw dulu ke tokoh sepedanya Disini saya bakal munculin tokoh sepeda Dan toko atau rumah orang lain Oke disini saya bakal save dulu Untuk tokoh sepedanya kita save dulu teman-teman Duh-duh Kita munculin dulu tokoh sepedanya Tokoh sepeda mana Oke ini dia tokoh sepeda Kita save dulu Oke kalau sudah ter save seperti ini kita reset dulu Terus kita cari rumah yang kita mau munculkan di tempat lain Coba kita munculkan baby shop Oke kalau seperti ini tidak ada tampilannya atau tidak bisa diedit Berarti kita bisa memunculkan toko baby shop Oke sepertinya toko baby shop dengan cukup jauh Jadi kita cari aja yang lain yang berdekatan dengan toko sepeda Oke disini saya mau muncul Sepertinya kita munculkan aja Kecop Kemudahan bisa Lalu sepertinya dia bisa disimpan Jadi kita cari yang tidak bisa disimpan teman-teman Atau tidak bisa di save ke tempat kita Ternyata ini juga bisa Coba kita cari yang lain Coba gini The pet shop Oke untuk pet shop sendiri Tidak bisa kita save Jadi ini bisa Mengunculkan pet shop Dan toko sepeda secara bersamaan Oke disini kita Ke toko sepedanya dulu Oh kita ke pet shopnya dulu Oke disini dia pet shopnya Disini saya mau munculkan toko sepeda Dan toko pet shop secara bersamaan Oke karena toko pet shopnya Sudah muncul disini Saya mau munculin Toko sepeda Oke Itu dia toko sepeda Dan itu dia pet shopnya teman-teman Jadi saya bisa Mengunculkan dua bangunan sekaligus Dalam satu penyimpanan Oke teman-teman Kalau kalian masih bingung lagi Disini saya akan jelasin sekali lagi Oke pertama-tama itu kita ke cara edit Terus kita ke props Terus yang pertama-tama itu Kita cari dulu bangunan yang kita mau munculkan Secara sekaligus Oke contohnya tadi toko sepeda Kita cari yang namanya toko sepeda Cari toko sepeda Oke syaratnya itu Kalau kita mau munculin Yang bisa kita save Seperti ini teman-teman Yang ada tampilan propsnya Di sebelah kiri ini Terus kita save Contohnya saya disini mau save Oke kita tekan dulu Toko sepedanya Terus kita save Kita tulis aja sepeda Oke kalau sudah kita reset item dulu Kalau kita reset Kita reset Terus kita mau cari lagi Satu bangunan yang kita mau munculkan Secara bersamaan Oke syaratnya itu Kita cari rumah Yang tidak bisa disave teman-teman Jadi kebalikannya Kita cari rumah yang tidak bisa Kita save disini Kita pakai aja yang Pet care station Dari Angry finger squad Oke kalau seperti ini Yang tidak ada Propsinya di sebelah kiri Jadi ini bisa kita munculkan Secara bersamaan Dengan toko sepeda tadi Kita kita contohkan sekali lagi Kita langsung loat aja Oke ini dia Toko sepeda Dan kita langsung ke Toko pet shopnya Oke itu dia Toko pet shop Dari Angry finger Ini toko apa sih Pet care station Kita masuk dulu Oke ini seperti jenis kantor Oke teman-teman Jadi Sekini aja Tutorial Memunculkan dua rumah sekaligus Di dalam satu tempat penyimpanan Atau tempat safe teman-teman Oke kalau kalian punya masukan Buat video apa lagi Silahkan komentar di kolom komentar Oke thanks Untuk menonton video ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati